Intro Nabi Elia mengalami banyak mujizat dan muridnya Elisa menyaksikan banyak diantaranya. Sementara mendekati akhir hidupnya, ia bertanya kepada Elisa apa yang diinginkannya dari gurunya. Aku menginginkan rohmu, jawab Elisa dengan tegas. Memang menarik, Elia tidak menegur muridnya itu. Ia hanya menjawab, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dua Raja-Raja 2 ayat yang ke-10 Secara harfiah, Elia sedang mengatakan kepada Elisa, Jika Tuhan mengizinkanmu melihatnya, engkau dapat percaya bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Jika engkau dapat membayangkan dalam hati dan pikiranmu, Dengan melihatnya melalui layar firman Tuhan dengan mata rohanimu, Itu akan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Tuhan sangat tertarik dengan apa yang Anda lihat melalui mata rohani Anda. Jika Anda mempunyai cita-cita untuk kehidupan Anda, Anda dapat naik ke suatu tingkat yang baru. Tetapi selama Anda menundukkan kepala dengan pandangan Anda ke tanah daripada kepada Tuhan, Anda menanggung risiko bergerak ke arah yang salah dan kehilangan hal-hal yang besar yang Tuhan ingin lakukan di dalam dan melalui Anda. Itu adalah prinsip rohani. Kita bergerak ke arah apa yang kita lihat dalam pikiran kita. Apa yang Anda lihat ketika Anda memandang masa depan Anda? Apakah Anda melihat diri Anda semakin kuat, sehat, dan bahagia? Apakah kehidupan Anda dipenuhi dengan berkat-berkat, kemurahan, dan mujizat Tuhan? Anda harus mulai melihatnya. Jika Anda benar-benar mengharapkan, itu akan dikenapi. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.